Intro Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara mengikuti peringatan 2DKD Partai Demokrat tingkat nasional melalui Zoom Meeting bersama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang dilaksanakan di kantor DPD Partai Demokrat di Jalan Gatot Seboroto Medan Sumatera Utara Peringatan hari ulang tahun 2DKD Partai Demokrat ini juga diikuti 34 DPD dan 514 DPD Partai Demokrat se-Indonesia serta anggota Praksi Demokrat seluruh Indonesia secara virtual Para pengurus DPD Partai Demokrat Sumatera Utara yang mengikuti Zoom Meeting di kantor DPD Partai Demokrat Sumatera Utara itu dipimpin langsung oleh PLT Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Heri Julkarnain dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Melijar Latif Hadir juga perwakilan Praksi Demokrat DPRD Sumut Sekretaris Praksi Demokrat DPRD Sumatera Utara tangkas menimpal nuban tubing Kehadiran pengurus DPD dan Praksi Demokrat DPRD Sumatera Utara memang sengaja dibatasi guna menghindari kerumunan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat Dalam arahan dan sambutan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang biasa disebut dengan AHY mengajak seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat untuk tetap menjaga solidaritas demi keutuhan Partai Demokrat Dalam sambutannya, AHY mengatakan tanggal 9 September adalah hari bersejarah bagi Partai Demokrat dimana pada 9 September 2001, senioran Demokrat telah mendidikan Partai Demokrat yang hingga saat ini 20 tahun telah berdiasa untuk rakyat Indonesia AHY juga menyebut Partai Demokrat akan terus berkoalisi dengan rakyat hingga hari-hari mendatang Dalam acara peringatan 2 dekadi Partai Demokrat juga diumumkan pemenang 6 kategori lomba tingkat nasional dan peserta asal Sumatera Utara, Ibnu Mirsal, mendapat juara 3 untuk lomba karikatur dan Imam Putra Manalu sebagai juara harapan 2 lomba desain Mercedes tingkat nasional Di sela-sela mengikuti perayaan HUD ke-20 Partai Demokrat secara nasional PLT Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Heri Dukarnain dan Sekretaris Hajah Melijar Ratip mengaku bersyukur karena 2 utusan Sumatera Utara bisa berhasil sebagai juara pada lomba tingkat nasional Dari Medan Sumatera Utara, Edi Syahputra mengabarkan Terima kasih telah menonton!